Hai siapa namanya nih Ali orang orang awal awal ini ada bela bela orang kelas Oh singgi-singgi itu sering gigih berarti 20 kamu jangan ngambil separuh begini sama video separuh begini agak ke atas dong sedikit ya nggak ada sih kamu nih kamu kameramen ya agak atas dikit masa muka cantik kayak gini setengah aja ke mana sih kita lanjut lagi guys nggak bisa hutang ya nggak bisa hutang guys aku kira bisa kas buang kalau kas buang udah aku kas buang nanti teman depan aku balik lagi ke sini baru bayar aku tuh heran kenapa orang Malaysia tuh suka bersemangat omnya enak uang itu berasa yang punya desa-desa air mineral yang geros aku ya jangan lupa yang teres aku gesek ya yang punya produksi di bawah guys Hai guys welcome to my channel Alas Rada Basri jadi hari ini aku lagi ada di Putrajaya Malaysia jadi disini sebelum kita jalan-jalan ke tempat wisata kita diajak pergi ke cari makan jadi kayak taman warisan pertanian nih ada kita cari di Google ya disini ada ternyata teman-teman ini ada kontor untuk informasi jadi kita bakal naik ke atas ya guys ya ternyata di Putrajaya ini bersih bersih kayak di Singapura ya teman-teman bagus pokoknya ini tadi sepanjang jalan aku lihat apalagi disini kan enggak tahu sih kalau disini terjangkau kan tidak apa harganya nah disini ada jejanan-jejanan teman-teman ada pokok kopi ada petai oh disini ini ada petai juga nah guys disini adalah puternya puternya di dalam perpangan bagus terus tuh banyak orang juga paling orang yang lagi liburan kesini teman-teman nih banyak orangnya guys ada menu-menu ini lagi nyari-nyari yang enak-enak ya guys tuh wow bumbau ada ayam ada wefol nah ini guys ada tem yang tuh Tom yang disini kalau disini kesukannya Tom yang gas Tom yang asli Thailand Wow teman-teman teman-teman aku lagi nyari-nyari Hai Ano gak senyum dong siapa namanya nih Ali orang orang awal-awal ini ini ada bela bela orang kelas ke langkah nah tuh jadi di Putrajaya ini aku mau coba makanan ayam penyet ya yang dada gimana rasanya seperti biasa ya makanan Indonesia karena aku tadi mau coba yang lain takut enggak temakan gitu nah kayak Tom yang tomnya gitu kan bazir-bazir kalau nggak coba jadi kita coba ini kita coba tadi yuk Pak kalau yang ikan ini kenapa Pak ayam aja yang pasti pasti ayam dan dada-bazir kita coba ternyata desadi Malaysia itu kurat banget ya 10000 sudah dapat ayam penyet 2 sambal ya Hai hijau sama merah sambalnya kita bayar dulu jadi uangnya Rp10.000 ya kita Rp20.000 kita bayar Rp20.000 atau Rp20.000 singgih singgih apakah itu sering Oh singgih singgih itu seringgi kita cobain nasib pemiatnya apa-apa sama saya di Indonesia guys makanya buat teman-teman ikutin vlog aku hari ini ya kita tanya teman-teman aku juga dia bakal pesan makanan apa lagi nah kan tadi 10 jadi kembali 10 lagi ini dipanggil kan nanti kak dipanggil kan nanti kalau sedang ayah Oke disini kali ya ya guys Jom kita duduk sini kita tunggu makanan ini selanjutnya lagi karena kapsari mau udah mau ayam penyet kamu jangan ngambil separuh begini sama video separuh begini agak ke atas dong sedikit nih kamu kamu di ramen ya agak atas sedikit rasa muka cantik kayak gini setengah ya gimana kita lanjut lagi guys kita beli tomyangnya ini ada 20 juta 20.000 guys teles gua nih obelan lagi cari-cari makanan ini kesemenangku ternyata cari mau tomyang ya tomyang sama telur dadar lagi jadi setelah berpikir sekian lama ya jadi tak cari mau beli tomyang aja ini cuma kamu beli ini aku kamu ada uang 20.000 kamu mencoba sendiri kakak mau beli tomyang yang itu kamu tuntuk aja nih mereka aja lah nah kamu sih nggak tunjuk kasih uangnya merasain kamu belanja pakai uangan uang ringgit kamu yang mana sih itu yang ada telur dadar yang ada telur dadar yang ini Iya 13.000 ya iya makan di sini nggak bisa hutang guys kukirnya bisa kas mon kalau kas mon udah aku kas mon nanti tahun depan aku balik lagi ke sini baru bayar Asia menit ya kita tunggu enam menit teman-teman belanja di sini sudah lah oke ke selia tiga sebesar betul alapannya anda sama kayak di Jakarta di sini besar nasinya banyak tuh ada ini ada isinya juga agama juga ada tempe terus ada mentimun ada tempe cabainya dua ada sayurnya dan ada yang bekerja bela makan apa apa gak nyaring dong segitnya apa namanya kerangkan kerang ya itu kenapa kamu buka ininya beset makan toge Oh kecamba kalau di Indonesia kecamba guys dia tidak makan kecamba si bela dari Kelang ini guys minumannya apa nih Kak opa terus tuh kakak Nazrin makan apa ya makan Tom yang Tom yang coba lihat ada isi apa nih ya ada ada isi ayam dengan toge toge ya terus tuh ada telur ya telur ada cabe cabe oke siap ini dekat Nazrin dari mana terus tuh teman aku satunya belum ya guys jadi asli sini ayam tempe mentimun ya tadi seperti yang yang aku bilang tadi guys nanti kita tanya yang lainnya juga makan apa aja karena temen aku masih pesannya di siatu ada hari ini pertama kali sedia makan di sini guys nah kita tanya teman aku ya kau makan apa Tom yang Oh Tom yang ini enak kah eh aku terheran kenapa orang Malaysia tuh suka bersama teman-teman yang enak enak luang itu berasa nah terus disini itu banyak ayat ke ada 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 banyak ya harga berapa berapa itu 40.000 40.000 Wow enak ya semangat makannya asal juga makan Tom yang orangnya lagi ini guys jadi kita cobain langsung ya makanan makanan disini katanya enak tapi aku tuh pusing guys karena ayam aku gede banget inilah habis nanti aku bakal bagi-bagi teman-temanku juga daripada Mubazir ya temen-temen ya kita coba makan ini ya coba supnya ya dan ini sebelum aku makan guys aku sisihkan dulu karena kalau di jaru-jaru nanti mereka enggak makan makan ini pasti enggak habis guys kalau aku makan nah guys kita sudah sangket gimana di Putrajaya di Putrajaya jadi kita bakal nongkrong di tepi-tepi tapi disini kayak bener-bener bersih ya Iya bener Nah kita bakal menurun ke bawah semuanya oh mesti tapungin kita kesana ya Nah ini guys Ya Allah cantik banget sumpahnya ada yang cleaners ya cleaners ini nggak ya jadi pasti banget ya keren sih jadi aku tuh senang banget disini dingin walaupun panas tapi dingin karena dia ada anginnya guys ya Nah teman-teman aku sudah ada di jadi dia tuh masjidnya mengapung ya teman-teman tapi aku belum try kesana jadi disini tuh danau ya di sini karena ketendakannya bagus banget ya kayak di arep-arep gitu nanti airnya warna hijau dan disini banyak anak-anak muda bikin dikstok mungkin-mungkin yuk kita pesannya kita tanya-tanya teman aku lesgo guys aku bakal pergi ke tengah-tengahnya tapi tapi disini tuh kayak panas banget ya sumpah tutorial ini lebih panas dari daripada Kalimantan guys iya panas tapi Sumpah ini bersih banget bagaimana kalian lihat tuh ini bagusnya sore 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 ya kalau disini terlalu banyak ramai orang tuh dulu disini nah nih menjumpai juga Allah nyangka lah bisa ke sini itu ada jembatannya bagus juga guys disana guys cuma aku kalau ada situ pake apa ya jauh ya Rho 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 ha itu masjid Masya Allah Oh my God besar banget aku gak nyangka sudah ada di Putrajaya sangat senang banget berada di sini karena karena ini merupakan kota terbersih yang pernah aku kunjungi setelah Singapura ya ini termasuk bersih banget enggak ada sampah-sampah sekali dan super panas di sini misalnya panas ya kalau kalian kesini bawa payung ya teman-temannya bye bye nah buat teman-teman yang sudah ngikutin vlog aku terima kasih banyak panas banget ini ada 37 derajat pokoknya makasih banyak udah ngikutin vlog aku hari ini ke Putrajaya aku udah berkesempatan untuk bisa mampir ke negeri ini yang sangat indah dan bersih yang super-duper panas jangan lupa subscribe like dan komen kalau kalian minta request konten apa bisa komen di bawah Malaysia I love you Malaysia I love you Malaysia bye bye guys karena disini cuacanya panas jadi kita bakal coba try beli koin eh pakai uang ini beli minuman ini seribu lima ratus ya seringgit lima puluh sen iya ngomong aja seri seribu lima puluh sen seringgit 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 lima nah ini kita beli kayak mana caranya tolong dong karena pak nasi ayam depo kau yang masukin aja aku arah seringgit doang nah ya habis kelima puluh sen oh my god nih tekan oh my god keren betul mesin ini sumpah kalau di Indonesia ini enggak ada loh guys sama sekali guys ada nggak sih kecuali di Anu baru ada di apa namanya di air prop kalau di tempat-tempat begini enggak ada gas ini keren banget lagi aduh kita coba minum ya air desa ya drinking water kita coba langsung trokopsi bismillahirrahmanirrahim tolong dong yang punya desa desa air mineral yang terus aku ya jangan lupa yang terus aku getek ya yang punya produksi di bawah guys selamat menikmati selamat menikmati